Bung Idrus, kita baru saja dapat kabar bahwa ternyata Menkumham maupun kubu Agung Laksono sudah bikin press conference dan akan banding gitu. Itu yang tadi saya bilang bahwa ini kemudian akan makin panjang soalnya. Karena itu tidak sepenuhnya ada di tangan Golkar berbagai kubu untuk menyelesaikannya. Nah itu karena itu saya katakan tadi ada dua hal kan. Yang pertama adalah kubu ail misalkan melakukan banding. Itu yang saya katakan tadi akan semakin mendegradasi ketokohan dirinya. Ya kenapa? Karena semua juga orang tahu seluruh keluarga besar Partai Golkar bahwa munas yang dilakukan itu adalah sebuah munas yang berlawanan dengan hukum. Dan itu sering saya katakan bahwa kalau kita ingin bicara secara jujur berdasarkan pada ADRT Partai satu hal yang konsisten pihak Ancol. Konsisten melakukan perbuatan melawan hukum. Coba mari kita lihat penyelenggara munas adalah TPPG yang dibentuk oleh sekelompok kecil elit Partai Golkar yang tidak memiliki legal standing. Saya paham. Ini satu katakan itu dan karena itu maka saya khawatir disamping mendegradasi ketokohannya juga ada reaksi besar dari seluruh keluarga besar Partai Golkar. Karena mempertanyakan niat baiknya ya kelompok yang melakukan banding itu apakah betul-betul ingin membesarkan Partai Golkar atau justru ingin membesarkan golkar. Karena saya dengar sebelumnya bahwa semua orang sudah sepakat. Sudah ada perundingan internal lalu kemudian apapun keputusan pengadilan. Nah itu yang saya dengar ya. Betul. Itu perundingan seperti itu benar ada? Betul. Jadi sebelumnya itu pada bulan Desember itu sudah dibentuk ada namanya tim mediasi untuk melakukan komunikasi politik. Nah di dalam pertemuan-pertemuan itu yang ujung-ujungnya itu sudah sampai pada kesepakatan-kesepakatan. Salah satu diantaranya adalah sepakat ya untuk menghargai proses hukum yang ada dan apapun keputusannya kita hormati dengan catatan yang menang harus mengakomodasi yang kalah. Dan juga tidak ada diantara kita mendorong dan mempelopori pembentukan partai baru. Ya itu-itu konsep yang tidak boleh pecah lagi. Ini konsep yang tidak boleh pecah dan saya kira ini yang kita hormati. Dan karena itu saya kira inilah saya katakan tadi ini adalah merupakan ujian bagi komitmen kita untuk apakah kita membesarkan Partai Golkar atau Golkar hanya alat keputusan kita. Jadi ini persoalan saya adalah tadi saya optimis kalau lihat prosesnya sudah ada pertemuan dengan Pak JK nanti kemudian juga ada pertemuan diantara para elit. Saya optimis begitu tapi ketika lihat akan ada banding begini gimana proses rujuk ini akan berlangsung. Dan saya kira itu yang tadi saya katakan dan bagi kita saya kira tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagian terpenting dari pertimbangan-pertimbangan putusan PT UN kemarin itu sudah terselesaikan. Yaitu persoalan kepengurusan mana yang akan menangani pilkada pada gelombang pertama tahun 2015 ini. Jadi biar saya bacakan Bang Don. Itu lebih penting karena itu justru persoalan. Ini yang paling penting ini Dada. Bahwa guna menghindari kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai akibat ditunda dan dibatalkannya surat keputusan objek sengketa oleh pengadilan. Maka itu kembali ke Munas Riau lah. Maka di sini dikatakan bahwa tentang pengesahan ini maka kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau yang dipimpin oleh Ketua Umum Insinyur Abu Rizal Bakri dan Aydus Marham selaku sekjen adalah yang berlaku. Nah ini ada. Itu keputusan PT UN. Ini ada. Hal demikian harus dilakukan oleh pengadilan. Guna memberikan perlindungan hukum bagi Partai Golkar untuk ikut serta mengikuti pilkada serentak dari kemungkinan berlanjutnya intervensi Menteri Hukum dan HAM. Jelas itu keputusan. Ini jelas. Saya ingin mengatakan bahwa nanti kita lihat bagaimana KPU punya sikap sosial kandang. Ini jelas. Dan saya kira ini juga di pertimbangan lain dikatakan putusan ini tidak hanya mengikat pihak yang terkait tetapi juga dalam lembaga-lembaga. Sehingga ini mengikat PT UN dan dikatakan di sini sama dengan peraturan negara lainnya mengikat. Kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa kita jelas senang dan kita akan segera kembali. Pemirsa 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 kita akan segera kembali.